Musik Saya berada di Munchen, kota yang menurut survei adalah kota paling nyaman untuk tinggal nomor 8, untuk biaya hidup nomor 39. Di kota ini, di mana saya berdiri adalah Olympia Park, tempat di mana pernah diselenggarakan Olimpiade. Kota Munchen ini juga merupakan kota di mana menjadi pusat teknologi, informasi, dan bioteknologi. Kota berpenduduk 1,3 juta jiwa ini 20 persennya bukan warga Jerman, artinya orang asing yang memilih tinggal di sini. Kenapa? Karena kota ini bebas polusi, kota teraman, dan juga kota yang memiliki taman kota terluas di dunia. 3,7 km persegi melebihi Central Park di New York. Di Eropa ini, pohon-pohon yang jauh, juga gedung-gedung yang jauh terlihat dengan jelas. Kenapa? Karena bebas polusi. Kalau saya bandingkan dengan di Jakarta, gedung-gedung yang dekat saja agak samar-samar ya, bukan kabut, tapi itu asap. Karena di Eropa ini, boleh dikatakan, saya belum menjumpai kendaraan yang keluar asapnya. Padahal saya sudah berkeliaran di berbagai kota selama 2 minggu. Kenapa? Karena pemerintah betul-betul mengawasi polusi dari kendaraan. Kalau ada kendaraan berasap, tidak ada ampun, akan ditangkap dan sanksinya luar biasa besarnya. Mereka menjaga lingkungan kehidupannya, di mana mereka tinggal dan menikmati udara yang segar dan bersih setiap hari sepanjang tahun. Saya yakin kita juga pasti bisa membuat negara kita, kota kita, lingkungan kita, udaranya menjadi bersih seperti di Eropa ini. Asal kita mau menjaga kebersihan lingkungan kita. Di sini udara benar-benar begitu bersih, sehingga kalau saya mengambil nafas, Oh, dalam-dalam maka seperti terasa paru-paru, bahkan otak ini nyaman sekali. Kenapa? Karena oksigennya luar biasa, bagus, bersih, banyak. Karena dikelilingi oleh begitu banyak pepohonan dan tanaman, pohon-pohon, taman-taman di seluruh penjuru kota. Karena itu, saudara, mari kita menjaga lingkungan kita, terutama udara. Karena kita setiap hari menghirup udara. Kita menanam banyak-banyak pohon di sekitar kita, seperti yang dilakukan oleh orang Jerman, khususnya di kawasan Munchen. Kemana pergi? Betul-betul penghijauan luar biasa. Kenapa kita harus menjaga lingkungan udara kita? Karena di itulah kita hidup. Di sinilah kita hidup, di planet ini, di kota kita, di rumah kita, di lingkungan kita. Setiap hari kita menghirup udara. Kita boleh makan yang sehat, tidur cukup, rumah bagus. Tapi kalau sudah udaranya tidak bersih, maka sesungguhnya akan banyak penyakit yang diderita oleh anak cucu kita. Itulah inspirasi dari Jerman yang saya sampaikan dari kawasan di Bavarian, di Jerman sekitar Munchen. Salam dasyat, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!